Jadi untuk yang pagi hari ini, tadi kami dapat informasi dari jajaran Jepra Demak bahwa di area Mijen itu terjadi banjir, mungkin luapan dari yang banjir kemarin di Karangganyar sehingga saat ini untuk jalur Jepra menuju Demak atau sebaliknya melalui melahan Mijen itu agak sedikit berambat, karena kan hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, kemudian kendaraan-kendaraan yang tinggi mungkin jenis seperti Fortuner, Paciro, dan lain sebagainya mungkin masih bisa, tapi kalau untuk kendaraan kecil, Sedan, dan lain sebagainya sebagian besar ini saat ini tidak bisa dilalui Banjir di Kabupaten Demak terus meluas. Kini banjir sudah merembet ke kecamatan Mijen. Banjir mulai tiba Senin sore dan kini sudah merambah ke tiga desa, yaitu Ngelowetan, Melaten, dan Bagung. Ketinggian banjir berkisar 10 hingga 30 cm. Selain memasuki permukiman, banjir juga mengenai jalan Jepra Demak sepanjang 1 km. Akibatnya, arus selalu lintas menjadi tersendat dan macet di beberapa titik. Banyak juga sepeda motor yang mogok karena nekat menerjang banjir. Padahal, jalan ini menjadi jalur alternatif karena panturan Demak lumpuh. Kini pihak kepolisian mulai mengalihkan arus selalu lintas melewati jalan kudus perodadi untuk kendaraan tonase besar. Sedangkan kendaraan kecil melewati kecamatan Wedung Demak, kemudian tembus sampai kecamatan Kedung Jebara. Sedangkan kendaraan kecil melewati kecamatan Wedung Demak, kemudian tembus sampai kecamatan Kedung Jebara. Jadi untuk yang pagi hari ini, tadi kami dapat informasi dari jajaran Jepra Demak bahwa di area Mijen itu terjadi banjir. Mungkin luapan dari yang banjir kemarin di Karang-Kedung Sehingga saat ini untuk jalur Jepara menuju Demak atau sebaliknya melalui pelahan Mijen itu agak sedikit rambat, karena kan hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, kemudian kendaraan-kendaraan yang tinggi mungkin jenis seperti Fortuner, Pajero, dan lain sebagainya mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk kendaraan kecil, sedan, dan lain sebagainya, sebagian besar ini saat ini tidak bisa dilalui. Karena tadi pagi terakhir kita cek dari jajaran Jepra Demak itu tingginya sudah setengah ban. Nah, muka-muka siang hari ini tidak semakin naik airnya sehingga masih bisa dilalui. Nanti kalaupun tidak bisa dilalui, saya sudah berkomunikasi ke jajaran Kudus untuk kendaraan-kendaraan kecil atau pribadi diarangkan melalui undaan dan juga melalui belokongan. Jadi langsung ke arah Semarang. Itu juga sebaliknya. Namun demikian untuk yang dari Semarang ke arah Jepra itu bisa melalui daerah Wendung. Nanti langsung terputus ke kota. Namun untuk yang ke Kudus tetap melalui belokongan. Itu untuk kendaraan kecil. Karena yang saya tahu di sana jalannya sedikit kecil. Sehingga untuk truk-truk besar tidak bisa. Mau tidak mau, truk besar tetap harus melalui jalur melahan. Namun tetap ada perlambatan karena banyak. Sejak kapan mas di daerah Bakong ya mas? Di Senin. Senin sore. Senin malam. Senin malam? Ya, kurang lebih sekitar lebih sisa mulai air naik. Ketinggian air saat ini sekitar berapa meternya? Saat ini sekitar 30 cm. 30 cm. Kalau di sini ya, kalau di tempat yang agak genang ya bisa setengah meter. Ini memang daerah langganan banjir mas? Tidak, ini dari dulu baru banjir sekarang ini. Tidak ada daerah langganan banjir. Ini banjirnya kenapa mas? Ini karena menurut cerita ya, ada waduh yang jebol. Terus ada sungai tanggul yang jebol. Di arahkan ke sungai ini. Berapa gang sih mas ini sekitar yang kena? Yang paling parah kalau Bakong satu RW. Yang paling parah. Yang kena berarti hanya desa Bakong ya mas? Ada desa sebelah. Melaten, Helo, Jadwirjo. Bakalan, banyak lah. Desa penangga-penangga. Banyak besar. Ini kemudian ketika banjir harus selalu lintas? Mas gimana mas? Padat merayap. Padat merayap. Sampai macep ya mas? Macep enggak. Cuma padat merayap. Masih bisa jalan ya? Kebanyakan warga sudah ngungsi mas? Yang tergenang agak dalam itu sudah dievakuasi. Yang pinggir-pinggir sebelah sini masih bertahan di rumah ya? Ya, sementara masih bertahan di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!